Sementara itu, setelah sempat ditutup akibat erupsi Gunung Raung, aktivitas penerbangan di Bandara Igusti, Ngurah Rai, minggu sore kembali beroperasi. Bandara dibukakan informasi dari BMKG, debu Gunung Raung, mulai memudar dan menjauhi langit Bali. Ratusan calon penumpang berkumpul di depan Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Igusti, Ngurah Rai, Bali. Mereka mengantri berdisakan di depan Tentu Pemblik Saam Bandara, menuju pesawat untuk diberangkatkan. Setelah menunggu sejak pukul 11 siang, karena bandara ditutup akibat erupsi Gunung Raung di Banyuwangi, Jawa Timur, akhirnya pada pukul 16 sore, para penumpang bisa bernafas lega karena bandara kembali beroperasi. Keputusan beroperasinya Bandara Ngurah Rai diambil melalui rapat bersama otoritas bandara, Air Navigasi, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pengamatan BMKG, abu vulkanik Gunung Raung di Banyuwangi, Jawa Timur, telah menjauh dari langit bandara Ngurahnya.